Halo teman-teman, saat dilanjutkan lagi bersama saya Raka Yavan, di video ini kita akan lanjutkan lagi ya gameplay boost drivernya udah lumayan lama juga aku belum lanjutin boost driver ini, terakhir itu sampai tir berapa? tir 4 ya, udah masuk tir 4 yang masuk ini habis kemarin tuh ini conference driver, kemarin kita ngantar apa ya kemarinnya, yang dari airpod ke central business ya habis itu ke Yacht Club ya, dari Yacht Club, organisasi yang kapal apa ya, kapal Yacht gitu ya jadi orang-orang kaya kayaknya kemarin itu, jadi kita disewa sama orang-orang kaya terus kita masuk ke bus 32, kita bus yang komersi lagi, kita di Alton ya, kita di kota lama rutenya dari Westminster ya, bus station, Westminster bus station, itu kita mulai dari situ dan kita nanti muter lagi ke tempat itu lagi oke, kita ke kota lama lagi ya, kita ke kota lama lagi, kita perjalanan di kota lama jadi kemungkinan tempatnya bakal banyak lamu merah, sama padut kendaraan, harusnya segitu tapi ini di suasana sore ya, jadi kayaknya pada pulang kerja kayaknya oke, yuk ini bis, bis sore bis sore, siapa yang tadi habis kerja oke oke, jalannya lumayan rame sih sip, bisnya panjang maut ya ini bis, yang ditir berapa ya itu ya, panjang maut itu kan oke, jalannya lumayan rame ya itu di depan masih bisa lewat kan ya masih bisa lewat disini belak kanan ya, kita rem dulu kita rem dulu, apakah nyampe kuning ya, masih kuning gak ada masalah awas, awas, awas mohon maaf kelewatan dikit ini ya, harusnya bawa bis, kita harus sabar, harus teliti, dan harus tepat ya oke, di depan ada bis sekolah tadi juga, karena bis sekolah juga disini itu lumayan kenceng juga tuh, lihat kan, kenceng banget oke, sip, kita ambil jalur kanan kita ke halte yang kedua ya habis dari terminal tadi, oke oke, sip lumayan, ada berapa nih, 6 orang yang naik ya oke, sip nanti ada 6 orang juga yang turun, jadi nanti kayaknya habis naik dari sini turun lagi disana oke, apakah nyampe hijau aduh kuning, gak nyampe-ngak 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 nyampe kerem aja, kerem aja, kerem aja, kerem aja, hup, nah sip ya, itu mobilnya keren banget tuh sebagainya tadi oke, ini biar gak pelanggaran ya, kita sabar aja lah ya telat-telat dikit, berapa detik juga gak masalah ya ini cuma detian aja ya tapi sebenernya kalau detian di Jepang itu bener-bener itu berharga banget tuh soalnya karena telat berapa detik aja itu di Jepang tuh bener-bener kayak memalukan gitu kalau di Indonesia sih telat 5 menit gitu masih ditolerin ya kalau di Jepang tuh bener-bener harus tepat waktu banget karena aku pernah baca tuh kapwa kereta Shinkansen yang di Jepang itu kereta cepat itu, itu aja telatnya tuh cuman berapa tuh cuman 1 menit berapa gitu total setahun loh itu total setahun itu cuman telat berapa menit aja itu itu udah apa namanya, kayak rekor jelek loh 1 menit 28 detik beberapa gitu aku pernah baca itu ada cuman 1 menit 28 total ya, selama setahun itu tapi itu rekor terjelek katanya waduh, itu berarti telatnya cuman setahun-tahun sebelum itu cuman seberapa itu, cuman di bawah 1 menit mungkin ya oke ini minyak lagi, habisin lurus ya oke, rem 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 oke, masih pas aduh kok mundur, salah ya ini maksudnya gas sama rem tuh eh apa, rem sama mundur tuh tombolnya sama panah ke bawah jadi sering ketekan kalau mundurnya biasanya berhenti dulu baru tekan bawah lagi baru bisa mundur oke, ini hatanya yang keberapa nih aduh, hatanya banyak juga ya ada 10 nih ini padahal pulang kerja semua nih kayaknya aduh, kok naik trotoar sedikit oke, hup ya parkainya kurang pas ya ada 9 orang yang disini oke, sip udah telat 40 detik aja penaltinya kenapa tadi? ada yang belum masuk tadi katanya adanya, harusnya udah masuk semua tadi udah goal itu sanya kok ada yang belum masuk katanya aneh oke, ini belak kanan ya belak kanan mau merah depan awas 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 oke, sip oke, hup kalau mencetak di mundur oke oke, belak kanan kalau ini kayaknya rute, walaupun rutenya kelihatannya kecil tapi banyak berhenti ya oke, ini atau yang 9 kurang 9 atau lagi oh ini parkirnya jelip banget gak dapet poin tambahan oke di bis ini jadi berapa orang jadi 16 orang ya kan nanti udah goal gitu pada hutusannya tapi dianggap ada yang belum masuk oke, rem lagi di depan merah ini pelampuan aja ya itu kelihatan kuning dan habis ini sip ini ada jalur tram juga ya di tengah oke sip ini halte-nya di depan ya sebenarnya kita ambil ke kanan harusnya tuh ke kanannya gak bisa langsung gitu harusnya harusnya kayak anak tangga gitu ya satu-satu gak boleh langsung motong gitu sebenarnya itu aku baca di peraturan yang di Amerika apa ya di Amerika tuh peraturan lalu intesnya di bawah peraturan lalu negeri tuh kadang aku ada berapa yang masih bingung dan kadang lihat tuh kayak seketat ini ya kadang sampai berpikiran gitu yang masih aku bingung tuh yang peraturan yang bunderan itu yang di bunderan tuh aku agak bingung sampai sekarang karena masih kayak siapa yang harus boleh jalan dulu siapa yang harus berhenti dulu gitu jadi masih agak bingung kalau yang soal bunderan gitu tapi peraturan-peraturan yang lain tuh yang stop sign tuh tau lah kalau yang gitu di Indonesia dulu padahal ada ada stop sign banyak loh dulu tapi sekarang jadi jarang sip aku kira telat tadi aku kira udah merah tetap belum oke ini kurang tujuh halter lagi banyak juga ya lagi ini bisa panjang aduh lumayan repot juga ada sebelas orang disini oke ini ada tukar semua kita tunggu oke sip ini bisa ada lima belas orang nanti yang turun ada tiga orang oke kalau di depan hijau aduh kuning aduh aduh gak nyampe aduh gak nyampe iya kan yaudah sekalian aja udah melanggar juga masa gitu ya melanggar malah sekalian aja ya jangan ditunjuk temen-temen ini ini ruturnya gak gak jauh cuman sering berhenti jadi kayak lumayan lama nih kayaknya bakal lumayan lama oke ini tinggal enam batal lagi rem 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 wah 60 perfect berarti kalau 60 akhirnya perfect oke sip udah telat 1 menit berapa tadi ini 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 kayaknya naik ke daerah perbukitan itu di atas kayak itu ya white house ya yang di Amerika ya yang di apa Washington DC apa ya kalau asal gedung putih iya mirip gedung putih apa museum gitu ya tapi mirip gedung putih oke wah jalannya sepi disini jadi di kota agak lumayan rame banyak mobil lewat tapi disini agak sepi cuman apa tuh mobil mobil itu ya kayak mobil mobilio gitu ya mirip-mirip mobilio tadi itu wah ada apa ya Toyota Supra ya aduh pinati apa nih keluar jalur aja itu pinati padanya cuman digit aja oke joe pasti joe yuk langsung gas oke sip di rem 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 hatanya depan sini nih deket oke sip wah belabasan dikit keturusan sedikit oke 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 naik tadi baban 8 atau 9 tadi oke jadi 18 orang nanti yang turun 11 oke tinggal 4 pemberhentian lagi oke ya popo skor kita udah hasil 1600 ya banyak juga oke ya dapet bonus terus lah ya poinnya nambah terus tadi udah pinati berapa ya tadi ya nah lampu merah sekali terus tadi penumpang error jadi kayaknya dua tiganya yang ini tadi ya line nanti ya yang garis ya ngelawatin garis dikit pada tadi dikit apa banyak tadi oke sip awas sip 60 perfect lagi sip ada tujuh orang yang disini ya ayo ayo cepet yoo sip kita bel di kita wah ada kereta lama tuh itu aku punya mainannya tuh kereta yang uap gitu warnanya juga hitam depannya kuning nih gak bisa langsung gas nih adanya deket banget artinya cuma di depan ya aku bisa bisa nunggu disini jalan kesana coba nunggu disini jalan kesana ke hal terberikutnya ini kalau ada yang naik dari atas sebelumnya tadi terus berhenti disini sih konyol ya itu paling cuman berapa tuh cuman mungkin 50 meter loh terlalu maju ya oke kita pasin dikit aja lah keterusan aja pinati juga aduh ini sering pinati ya tadi pinatinya tuh konyol-konyol terus tapi nanti langgar rumah merah gak konyol sih sebenarnya itu melanggar parah karena poinnya juga gede kan kalau nganggar lampu lalu lintas kan gede juga poinnya 100 ini ambil kiri ya ambil kiri ambil kiri oke sip makasih oke sip di depan jalan ya oke sip kita ambil kiri oke baginya deket ternyata ini disini yang turun 6 yang disini munggu nya juga 6 juga oke tinggal 2 pemerintian lagi ya tinggal 1 nih berarti kita kembali ke terminal nih harusnya ini ini harga terakhir ya ternyata ke pemerintian terakhir kita informasi ke penumpang dulu ya selamat sore para penumpang bagi yang nanti mau turun di terminal ini pemerintian terakhir ya sudah tidak ada harga lagi yang kita berhentiin masa gitu ya dimana sih ngomongnya jadi ini pemerintian terakhir ya jangan sampai ada barang yang ketinggalan jadi periksa barang bawaan anda dulu jangan sampai ada yang ketinggalan kalau ada yang ketinggalan nanti jadi hak milik sopirnya ya bisa tinggalin hp atau dompet gitu ya nanti hpnya aku ambil dompetnya aku ambil isinya aja sisanya tinggalin ini sopir atau maling ya ini udah pemerintian terakhir kita ngantar 86 penumpang konten bonusnya 41% ya lumayan lah ya sebenarnya dibawah setengah sih itu jelek sih namanya 4 kalau di skor ya briefing bonusnya 53 penalty nya 4 yaudahlah ya pokoknya 69 ya 69 65 6.965 oke lah ya mungkin segitu ya teman-teman perjalanan kita di bis berapa 32 di video kali ini mungkin segitu dulu kalau kalian suka dengan video kali ini jangan lupa like-nya ya nanti kedepannya kita bakal bis sekolah lagi tuh di bis sekolah lagi nih kayaknya ya ya disini ya sip ini jauh lumayan jauh juga nih jadi mungkin segitu dulu nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya ya sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati